selamat menikmati selamat dan penuh sukacita anak-anak kali ini kita akan mengupas tentang pendidikan oke kita akan membahas tentang aku senang belajar aku suka belajar bagaimana anak-anak dengan kalian? senang belajar? oke nah sebelum itu mari kita berdoa supaya kegiatan minggu ini dapat berjalan dengan baik mari kita berdoa kami yang di surga disuguskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya dan mampunilah kami agar kesalahan kami seperti kami juga yang mempunyai orang yang besar adakan dan janganlah membawa kami dalam mencoba lebih lepas sama kami daripada yang jahat karena dan janganlah mempunyai kegiatan dan janganlah membawa kami nah anak-anak sekarang ini kita dapat belajar dengan baik ya kita bebas menentukan nanti kita kepingin menjadi apa apa cita-cita kalian iya tentunya kalian sudah bisa menentukan menginginkan pengen jadi dokter iya siapa yang pengen jadi insinyur iya ada yang pengen jadi ibu guru boleh itu cita-cita kalian nah anak-anak dulu kita tidak bisa bebas menikmati pendidikan seperti sekarang ini tetapi ada bapak yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia ini sehingga kita bisa menikmati pendidikan dengan leluasa nah anak-anak kepingin mendengar kepingin tahu tentang bapak pahlawan kita tentang pendidikan iya siapa yang tahu anak-anak iya betul bapak Kihaja Dewantoro mari kita dengarkan bersama-sama tentang beliau tahukah kalian kita bisa sekolah dan belajar berkat jasa siapa ya tentunya jasa para pahlawan pada zaman kolonial belajar di sekolah adalah hal yang paling sulit bagi rakyat Indonesia pada saat itu berkat jasa bapak pendidikan ini sekolah bagi rakyat Indonesia pun dibuka ya pahlawan yang dimaksud adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritik-kritikan terhadap pemerintahan Belanda pada tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa yaitu Sekolah Nasional Pertama Bagi Rakyat Indonesia Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai hari pendidikan nasional bagian dari semboyan ciptaannya Tutwuri Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia Namanya diabadikan sebagai sebuah nama kapal perang Indonesia yaitu KRI Ki Hajar Dewantara Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan 20.000 rupiah edisi tahun 1998 pada tanggal 28 November 1959 Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI yang pada saat itu dijabat oleh Insinyur Soekarno untuk minggu ini anak-anak akan diajak untuk belajar supaya lebih menyukai belajar supaya lebih menyenangi belajar belajar apa itu anak-anak oke kalian nanti di rumah juga belajar membantu mama pekerjaan yang dilakukan orang tua mama kalian boleh mencobanya seperti misalnya apa anak-anak iya menyapu halaman dan lantai kalian boleh mengerjakannya membantu mama supaya mama juga tetap sehat dan kuat ketika kamu membantu beliau apalagi sayang iya banyak sekali nah ketika kalian sudah mengerjakan pekerjaan yang di rumah ketika kalian sudah belajar mengerjakan pekerjaan di rumah kalian boleh mengisi data ya mengisi data yang ada di lembar kegiatan yang sudah dibagikan oleh ibu guru misalnya ketika kalian sudah menyapu halaman atau mengepel lantai nanti kalian bisa mencintang di kotak yang sudah sediakan oleh ibu guru oke nah ibu guru akan menunjukkan seperti ini contohnya nah seperti ini ya anak-anak ya nanti setiap hari ketika kalian melakukan kegiatan tersebut kalian boleh memberi tanda dengan centang oke sayang terima kasih nah kalian tidak hanya sekedar senang belajar di rumah tapi juga senang belajar mengerjakan pekerjaan dari sekolah diantaranya kalian akan bersama-sama mengikuti sum ibadah setelah kalian selesai nanti kalian boleh menikmati kegiatan ibadah itu yang ada di video tutorial iya setelah itu kalian boleh mengerjakan pekerjaan yang lain juga kalian akan belajar tentang percobaan sederhana tentang sains nah anak-anak kita akan belajar tentang tekanan udara mis telah membagikan ini ya ada apa ini ya oke nanti percobaan tekanan udara ini alatnya sudah dibagi oleh bu guru dan kalian boleh mengerjakan dan melihat video tutorialnya selamat menikmati berikutnya anak-anak kalian akan diajak untuk mengerjakan alat-alat tulis untuk kalian belajar ya nanti sudah dibagi seperti ini kalian boleh membuat buku sederhana nah buku ini jangan jangan dihilangkan jangan sampai hilang tapi disimpan dengan baik supaya ketika minggu depan kalian boleh mengerjakan buku ini ya nah nanti kalian ketika mengerjakan kegiatan itu kalian boleh menempelnya di sini atau mungkin kalian belajar syair dengan mama mama mengucapkan syair anak-anak menulis syairnya di sini iya kalian boleh belajar tentang penjumlahan seperti minggu kemarin boleh dikerjakan di sini juga paham anak-anak berikutnya anak-anak nanti dibagikan karet gelang nah nanti kalian mengajak mama untuk meronce karet gelang ini sehingga bisa membuat suatu roncean setelah itu kalian akan belajar lompat tali di rumah bisa mengajak adik kakak atau anggota keluarga yang lain supaya kalian tetap happy di rumah selain itu kalian akan diajak sama mis untuk mengerjakan alat tulis yang lain ya ada kertas kado dan kalian nanti bisa minta sama mama atau mencari di rumah kardus bekas nah kira-kira contoh nyami seperti ini kalian boleh membuat apa ini anak-anak betul tempat pensil kalian boleh mengerjakan sesuai dengan contoh boleh ya terus kalian menginginkan bentuk yang lain juga boleh dipersilahkan sesuai dengan kreativitas anak-anak oke hebat jangan lupa ketika kemarin kalian sudah belajar tentang konsep penjumlahan konsep pengurangan nanti anak-anak bisa mengerjakan LKS-nya yang seperti ini sayang nah anak-anak demikian tadi kegiatan yang kalian lakukan supaya kalian semakin senang belajar iya nah anak-anak perjuangan Ki Hajar Dewan Toro yang sudah sangat luar biasa harus kita syukuri nah anak-anak kalian juga harus tetap senang belajar supaya cita-cita kalian tercapai supaya kalian menjadi anak-anak yang hebat membanggakan orang tua kalian dan ketika kalian mencapai cita-cita menjadi orang hebat bisa berguna untuk negara ini ikut andil untuk membangun negara Indonesia supaya Indonesia tetap menjadi negara yang kuat dan hebat oke anak-anak terima kasih selamat menikmati